The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Masih ingat ke adik-adik tentang kisah Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria? Suatu kali Yesus berjalan dari Judea ke Galilea, karena perjalanan yang jauh Yesus beristirahat di Samaria, di dekat sebuah sumur Yesus merasa haus, lalu datanglah seorang perempuan yang mengambil air dari sumur itu Yesus berkata, berilah aku minum Perempuan Samaria itu terkejut dan menjawab Yesus Masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku yang seorang Samaria ini? Yesus tidak pilih-pilih adik-adik, siapapun yang mau menerimanya Tuhan pasti akan rangkul dan terima Kemudian Yesus berkata, siapa yang minum air dari sumur ini akan haus lagi, tetapi aku mempunyai air hidup Perempuan Samaria itu meminta air hidup dari Tuhan Yesus Yesus juga mengetahui kalau perempuan Samaria itu mempunyai lima orang suami Perempuan itu kaget, bagaimana Yesus bisa mengetahuinya? Padahal belum pernah kenal sebelumnya Bahkan perempuan Samaria itu berpikir bahwa Yesus pastilah seorang Nabi Lalu Yesus juga mengatakan tentang bagaimana seharusnya beribadah yang benar kepada perempuan Samaria itu Setelah mendengar apa yang dikatakan Yesus, perempuan itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan jurus selamat Adik-adik, Tuhan Yesus mengetahui apa yang dilakukan perempuan Samaria Padahal Tuhan Yesus belum pernah bertemu dengannya Dan perempuan itu belum bercerita tentang dirinya Bahkan Tuhan sendiri yang menawarkan air kehidupan kepada perempuan Samaria itu Sungguh hebat ya Tuhan Yesus adik-adik Seperti yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 42b bunyinya Karena dialah benar-benar jurus selamat dunia Adik-adik, Tuhan tahu segalanya tentang kita Tidak ada yang Tuhan tidak tahu Karena itu, ayo kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya adik-adik Sekian renungan hari ini, mari kita berdoa Tuhan Yesus ajari kami untuk dapat selalu berbuat baik bagi Tuhan Dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin